Ya la kalbin, ya la kalbin, surara khaykat dawala Mama Eyang Cibabat, Eyang Radhaim Muhammad Kurdi r.a pernah di dalam suatu waktu beliau di malam hari didatangi seorang tamu di zaman Belanda belum ada santri belum ada orang umum pakai lepis, celananya lepis wah gitu kan anak muda yang macho gitu kan datang ke Cibabat, mau ketemu sama Mama Eyang Cikurdi baru dulu kan zaman Belanda tuh sebelum Indonesia nya juga merdeka wah santri kaget kok ada tamu pakai lepis jadi sorotan lalu masuk disambut Mama Eyang ternyata sebelumnya sudah pakai jubah sudah pakai sudah nyambut sudah mandi segala macam disambut itu tamu masuk ke dalam tapi semua santri nggak lihat keluarnya tiba-tiba Mama Eyang Cibabat mengatakan bahwa beliau adalah Nabi Khadir alaihissalatu wassalam yang ziarah kepada beliau dalam satu riwayat juga Guru Buya yang mulia Al-Habib Al-Imam Al-Hafid Al-Musjid Al-Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir bin Abdul Qadir bin Abdul Fakih Radhiallahu ta'ala alhu beliau suatu waktu pernah didatangi kan Anjing Nabi Khadir alaihissalatu wassalam masuk ke pondok ingin ketemu Al-Habib Abdullah begitu ketemu Al-Habib Abdullah begitu salaman begitu di salaman salaman itu seperti kapas nggak ada tulangnya gitu-gitu salaman itu Al-Habib Abdullah beliau merasakan bahwa ini adalah Nabi Khadir alaihissalatu wassalam ditanya oleh Al-Habib Abdullah hendak kemana engkau saya muzarah katanya ke abah ke abahmu Al-Habib Abdul Qadir kita ke kubah begitu keluar keluar dari pondok keluar pondok dikejar oleh yang mulia Al-Habib Al-Habib Abdullah sampai ke kubah dikejar tapi sudah tidak ada dikejar ya Masya Allah banyak-banyak para awli Allah yang bertemu dengan Sayyidina Khadir alaihissalatu wassalam tapi tetap kalau kita sedang membahas wakilah harus diucapkan juga oleh kita wakilah dan dalam satu kolbal mata bahkan beliau sudah wafat ya Allah 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 Alam bisawab